Yang satu ini juga tak kalah cuan, memasuki musim penghujan pesanan kotak lebah buatan Asep Surianto warga dusun ranjingan Banyumas mengalami peningkatan. Di pekarangan rumahnya, Asep dibantu dua pekerja membuat kotak sarang lebah berbahan baku kayu jati, albasia, dan paralon sebagai penyangganya. Kualitas sangkar lebah buatan Asep yang dinilai kuat dan kokoh menjadikan hasil produksinya banyak diminati masyarakat. Kalau kemarau kemarin hitungannya itu satu bulan, itu nyampe 100, sekarang yang musim hujan bisa lebih, nyampe 200-an. Pesanan kotak sarang lebah banyak berdatangan dari luar daerah Banyumas seperti Cilacap, Purpalingga, Banja Tenggara, Brebes, hingga wilayah Jawa Barat. Dengan harga 150 ribu per unit, omset yang didapat Asep bisa mencapai 30 juta rupiah per bulan. Tim Liputan CNN Indonesia